Artis Riza Shahab dan rekannya, Reza Alatas, resmi menjalani rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Polisi memutuskan tidak mempidanakan kedua artis itu. Keduanya hanya direhabilitasi karena polisi menyatakan tidak menemukan barang bukti sabu yang sudah mereka konsumsi saat ditangkap bersama empat orang temannya. Namun hasil tes URI menunjukkan kenapa orang itu positif menggunakan amfetamin dan metafetamin. Riza dan Reza juga telah menjalani asesmen dari BNNP DKI Jakarta di Direkturat Resesi Narkoba Pola Betujaya. Asesmen dilakukan untuk mengetahui apakah keduanya harus menjalani rehabilitasi raut inap atau rehabilitasi jalan. Sebelumnya Riza Shahab, Reza Alatas, dan empat orang lainnya ditangkap polisi di apartemen The Wave, lantai 23, unit 231A. Jadi secara resmi hari ini sudah di luar hasilnya. Intinya bahwa yang bersambutan ini adalah rehabilitasi rawat jalan. Selama delapan kali ya, selama delapan kali berhitung hari ini. Jadi mulai tangan 16 April sampai dengan 16 Mei. Ini sudah sah, sudah surat dari BNP DKI sudah keluar dan kita harus menerima. Jadi hari ini yang bersambutan bisa kembali ya, karena hari ini sudah ada sekali untuk perawatan jalan. Yang sudah kami lakukan oleh teman medis, dari tim kami, dokter yang sering memeriksa, termasuk saya sendiri yang memeriksa mereka. Hasil dari asesmennya terbukti mereka adalah penyalahguna dan dalam hal ini tabu yang digunakan ya. Jadi disimpulkan bahwa mereka membutuhkan rehabilitasi rawat jalan. Terima kasih telah menonton!